Ya, apa kabar Ibu? Sehat Bapak, puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya Semangat suka cita Karena Karena apa ini? Karena uang apa? Karena Tuhan Yesus ini Ibu? Karena Tuhan Yesus Haleluya, puji Tuhan Oke Ibu Nurul Terima kasih sudah mau hadir Dan mau berbagi di dalam kehidupan Dan banyak teman-teman yang sudah hadir Pada malam hari ini dan mereka ingin Mengalami hal yang sama seperti yang Ibu Rasakan, bagaimana Tuhan mengulurkan Tangannya kepada Ibu Oke, Ibu bisa saksikan kepada kami semua Dan kesaksian Ibu Itu akan menguatkan dan memberkati kita semua Waktu dan tempat saya serahkan Kepada Ibu Nurul, silahkan Ibu Iya, terima kasih Pak Yusuf Salam Selamat malam, salam sejahtera Bagi kita semua Perkenalkan nama saya Nurul Ramadhani Saya berasal dari Bengkulu Ya, saya beragama Muslim Saya dilahirkan Dari keluarga Ya, ibu bapak saya Orang yang sederhana Saya terdiri dari lima saudara Saya anak ketiga Dari lima saudara Ya Nama saya Nurul Ramadhani Itu orang tua memberikan kepada saya Karena orang tua saya bilang sama saya Saya lahir di bulan Ramadhan Ya, sehingga nama saya di Beri Nurul Ramadhani Itu cahaya Ramadhan Bagi orang tua saya dulu Dari kecil saya dididik Dengan Kedangan tekun Oleh kedua orang tua saya Kemudian saya diajarkan Solat Mengaji Pada saat itu Ya Kemudian Di antara lima saudara saya itu Saya termasuk Anak yang paling Patuh Paling Hormat kepada orang tua Saya tidak pernah mengejauhkan orang tua saya Sehingga Orang tua Kedua orang tua saya Itu memberikan Saya Apa Perhatian yang agak lebih begitu Kepada saya Ya Saya disekolahkan Dari TK Sampai ke Perguruan tinggi Ya Orang tua saya sangat baik Saya sangat sayang kepada mereka Ya Lalu Kemudian Beranjak Dari Waktu ke waktu Ya Saya Mulai Itu tepatnya Tahun 2018 Ya Tahun 2018 Saya bilang kepada orang tua saya Ketika saya sudah Ingin Merantau Saya ingin kerja Keluar kota Saya bilang kepada orang tua saya Saya mau Ke Jakarta Saya mau kerja Saya bilang begitu Ya Lalu orang tua saya bilang Ya Silahkan Pergi Cuman ingat Satu pesan Bapak dan Mama Ketika kamu berada di tempat orang Kamu jangan lupa sholat Kamu jangan lupa Mengaji Itu pesan orang tua saya Pada saat itu 2018 itu Bulan Maret Saya ingat itu bulan Maret Saya pergi ke Jakarta Karena adik saya sudah ada di sana Ya Saya Mengajar Apa Bekerja Rencana saya itu saya mau Mengajar Karena saya dikeluarkan orang tua saya Dengan Ilmu pendidikan Jadi saya mau mengajar Ya Tepatnya itu Sudah saya pergi ke Jakarta Bulan 3 Bulan Tahun 2018 Saya pergi ke Jakarta Dan saya mengikut adik saya di sana Dan saya tinggal Bersama adik saya di sana Nah Beriring Waktu Ya Beriring waktu Baru bulan ke bulan Saya masih Melaksanakan kewajiban saya Sebagai Muslim Ya Bagi Masih saya melakukan kewajiban saya Sebagai Muslim Saya masih Sholat Saya dan adik saya sering sholat Berjamaah Kemudian saya rajin mengaji Juga tiap malam Kalau pulang kerja Agak lelah Saya sempatkan Saya Membaca Al-Quran Nah Pada Bulan Juni 2018 Nah Pada saat Bulan Juni Inilah Yang membuka Pintu hati saya Bulan Juni 2018 Saya berkenalan Dengan Teman pria saya Ya Kita berkenalan Pas kita berkenalan Dia Sudah Jujur sama saya Dia beragama Kristen Saya bilang Saya Islam Saya bilang begitu Oh tapi tidak apa-apa Saya Sangat senang berteman Dengan semua orang Saya orang ini Tidak memandang Dari agama manapun Saya tidak Saya sangat 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 senang Berteman Kemudian Saya kenal dengan dia Ya Saya kenal dengan dia Sudah saya kenal Secara Jauh Ya Lalu kita Berencana waktu itu Saya ingat Lebaran Lebaran 2018 Di Jakarta Saya berada di Jakarta Ya Lebaran itu Bulan Juni Ya Kita janjian Saya dan teman saya Dia dan temannya Kita rame-rame Itu janjian kita Untuk bertemu Ya Saya Kita mau Kayak Mau bertatap muka langsung Ya Bilang begitu Ya Akhir lalu Juni Saya Kita Saya ketemu Dengan dia Saya bertemu dengan dia Kita silaturahmi Saya ketemu Kemudian Kita mengobrol Kita tanya Dari daerah mana Dari ini Kita banyak bercerita Saya dan dia Banyak bercerita Nah Kemudian Dia bilang begini Saya tinggal disana Dia bilang Apakah kamu mau Ketempat saya Dia bilang Saya bilang Teman-teman saya Yang satunya itu Pada saat itu Saya bilang Kamu mau Kita kesana Oh ya sudah Kita kesana Nah Berjalan Apa Seiring waktu Ya kita pergi Saya pergi Kesana Ketempat Teman lelaki saya ini Kemudian Saya pergi Itu tepatnya Saya ingat Tanggal 20 Juni Ya Tanggal 20 Juni itu Nah Saya pergi Kesana Saya berkunjung Ketempatnya Saya melihat Tempatnya di mana Oh Saya sudah tahu Kemudian Sorenya itu Saya pamit Dan seman saya Saya bilang Saya pamit Saya mau pulang Kembali ke kosan saya Saya bilang Oh iya Dia bilang Ya sekitar Saya kembali Nah Kembalinya Saya ke kosan saya Itu Sekitar Sudah agak sore Karena Kita menggunakan Alat transformasi Waktu itu Kereta api Jadi Tibanya Saya agak malam Kemudian ada macet lagi Nah Ketika saya sudah pulang Saya sudah pulang Ke kosan saya Saya pulang ke kosan saya Saya kembali Ke kosan saya Kemudian saya melaksanakan Waktu itu Saya sampai itu Karena maghrib sudah lewat Saya tidak bisa melaksanakan Solat maghrib Kemudian Saya melaksanakan Solat isya Ya Saya solat Sudah Kemudian saya istirahat Saya mau tidur Saya bilang Nah Malam itu Malam Saya tidur Ya Saya tidur Kemudian Ketika itu Saya Bermimpi Saya Bermimpi Saya didatangi Oleh Seorang Sosok Sosok itu Tinggi besar Tinggi besar Ya Dia berpakai Baju bah putih Kemudian Mukanya Berseri-seri Bercahaya Saya lihat itu Sosok itu Begitu gagah Saya bilang Gagah Kemudian Saya cuma perhatikan Saya perhatikan dia Karena berdiri Waktu itu Pas di pintu kamar saya Saya perhatikan Lalu Sosok itu Memberikan tangan Kepada saya Tangan kepada saya Begini Saya bangkit Dari tempat tidur saya Saya bangkit Dari tempat tidur saya Kemudian Saya genggam Itu saya pegang Itu terasa dingin Sekali Dan saya merasakan Kayak sejuk Dan damai Begitu Saya pas Mendingin Terasa dingin Kemudian Saya langsung Kaget bangun Saya perhatikan Sekitar saya Saya lihat Ini tadi Siapa yang datang Saya bilang begitu Saya pikir mungkin Adik saya yang datang Ke kamar saya Tapi saya perhatikan Pintu terkunci Saya bilang Eh ini saya mimpi apa Saya bilang begitu Saya mimpi apa Saya bilang Kemudian Sudah saya bilang Itu adalah bunga tidur Saya bilang begitu Saya anggap Itu bunga tidur Ya sudah Saya bilang begitu Lalu Besok Sudah saya tidur kembali Kemudian besok paginya Dan besok paginya itu Saya tidak kerja Ya saya tidak kerja Karena Ada libur Waktu itu saya libur Saya tidak kerja Kemudian Saya menelpon Saya telpon teman lelaki saya Tadi Ya saya telpon dia Saya Saya ceritakan Kepada dia Tentang mimpi saya itu Saya ceritakan kepada dia Tentang mimpi saya itu Saya terangkan Saya menemukan Apa Saya bertemu dengan sosok Begitu Saya ceritakan sama dia Lalu dia bilang Dia sudah membaca Apa yang saya serangkan Sama dia itu Dia sudah membaca Dia bilang Itu Dia bilang Kayaknya yang kamu Lihat itu Yang kamu Itu itu Tuhan Yesus Kristus Dia bilang Tuhannya orang Kristen Dia bilang begitu Sama saya Saya bilang Kok Saya jawab begitu Ketika dia Memberikan saya jawaban Itu Dia bilang sama saya begini Saya bilang begini sama dia Kok Tuhan orang Kristen Kok bisa ada dalam mimpi saya Saya bilang begitu sama dia Dia bilang Kesebangan dia bilang begini Tidak tahu Mungkin Dia memilih kamu Dia bilang begitu Memilih saya Saya bilang Maksudnya Saya bilang begitu Pada saat itu Saya bilang Maksudnya Saya bilang Ya mungkin dia memilih kamu Dia bilang begitu Oh Ya sudah Saya bilang Kemudian Setelah saya ceritakan Saya ceritakan itu Sama dia Saya ceritakan sama dia Lalu dia bilang Begini sama saya Saya tidak mau Menceritakan lebih Kepada kamu Dia bilang Karena kamu Agama Islam Dia bilang Saya tidak mau Nanti Ada anggapan Saya cerita Kepada kamu Nanti Kamu beranggapan Saya mengajak kamu Untuk masuk ke agama Kristen Dia bilang begitu Saya bilang Tidak Saya ingin tahu Saya bilang begitu Oh ya sudah Kalau ingin tahu Dia bilang Nanti kamu akan tahu sendiri Jawabannya Dia bilang begitu Lalu kemudian Lalu kemudian Sifat keinginan Tahuan Saya itu Mulai Mulai Timbul Sifat keinginan Tahuan saya Terus mulai Timbul Saya sering Kalau waktu Lenggak Saya sering bertanya Saya bilang Agama Kristen Itu bagaimana Saya bilang Memang Waktu SD dulu Saya pernah tahu Agama Kristen Karena teman saya Juga ada Kristen Tapi saya tidak mau tahu Yang lebih dalam Lebih lanjut Tentang agama Kristen Saya tidak mau Karena saya tahu Itu tidak boleh Begitu Pada ajaran agama saya Dulu Saya bilang Saya jadi makasih Saya tidak Tini Nah Ketika itu Dia bilang begitu Ya nanti kamu akan tahu sendiri Jawabannya Dia bilang Kemudian Setelah saya terus Saya ingin tahu Saya tanya-tanya Sampai dia bilang Mungkin Dia bosan dengan Entah pertanyaan saya Ini dia bilang Ya sudah Kamu silahkan Coba kamu buka di Youtube Di Google Dia bilang begitu Kamu kan bisa tahu Dia bilang begitu Tapi hati saya tidak mau Buka ke sana Saya mau itu Saya mengetahui itu Secara langsung Begitu Saya bilang sama dia Lalu Kemudian Ketika ini Sudah Itu sudah saya tanya Besok harinya Saya tanya lagi Nah Pertanyaan saya ini Sudah menuju Ke Saya tanya begini Kamu kalau hari minggu Ibadah ya Saya bilang begitu Ya saya ibadah Tapi kalau saya ada piket Dia bilang Saya tidak ibadah Dia bilang Tapi Hari minggu besok ini Kamu ibadah Saya bilang Saya tanya sama dia Ya saya ibadah Dia bilang Kamu pergi ke gereja Saya bilang Ya saya pergi gereja Dia bilang begitu Langsung spontan saya bilang begini Apakah saya boleh ikut Saya bilang begitu Lalu dia kaget Dia bilang Kamu Mau ikut Dia bilang begitu Iya Saya bilang Saya mau ikut Saya bilang begitu Saya bilang Apakah saya boleh Dia bilang begitu Lama Dia jawab itu lama Sama saya Dia bilang Begini Apa Saya Tidak mau nanti Ada Ada Apa Pikiran Keluarga kamu Adik kamu Mikir Kalau Kamu masuk gereja Itu saya yang ajak Dia bilang Saya tidak mau nanti Keluarga kamu menyalahkan saya Dia bilang begitu Saya bilang Tidak Ini kemauan saya sendiri Saya mau ke gereja Ya sudah Kalau begitu Lalu kita janjian Nah karena saya masih di kosan saya Di Tangerang Dia di sana Lalu saya bilang Ya sudah Nanti hari Sabtu sore Saya bilang Saya akan datang ke sana Ketempat kamu Lalu kita ke gereja Saya bilang Nanti saya akan Ke rumah teman saya Pagi-pagi Baru saya ke tempat kamu Kita ke gereja Saya bilang begitu Lalu Berjalan hari-hari Pas Hari Sabtu sore Saya pergi Saya tidak bilang ke adik saya Karena Saya cuma bilang ke adik saya Saya mau pergi ke rumah teman Nah Adik saya bilang Oh ya sudah Karena waktu itu Saya belum berani cerita sama Adik saya Begitu Karena saya takut Nanti adik saya marah sama saya Makanya saya tidak mau cerita sama dia Nah Kemudian Ya hari Sabtu itu saya pergi Hari Sabtu sore Saya pergi Sampailah saya di sana Malam Kita Karena jarak tempat Teman saya Dan teman laki-laki saya itu Agak jauh Lalu malam dia Telepon saya kembali Dia bilang begini Jangan Kamu Saya mau pergi ke gereja Saya bilang Lalu semudah Saya bilang sama dia Bukan karena saya Kenal dengan kamu Ya Saya mau sama kamu Saya mau ke gereja Dan saya mau mengenal Tuhan Yesus Saya bilang Bukan Saya bilang begitu Oh ya sudah Dia bilang Nah Tepatnya besok pagi Sekitar setengah tujuh Saya sudah siap-siap Menuju ke rumah dia Kita sudah janjian Gereja dari tempat itu Ke rumah teman laki saya itu Ke gereja itu agak jauh Jadi kita menggunakan motor Pada waktu itu saya pergi bertiga Bersama adik dia Adik dia Mau ikut juga ibadah Ya saya pergi Kita naik motor Kita berjalan Berjalan Terus Berjalan Lalu tiba di gereja Saya lihat di sana Gereja itu sangat besar Saya bilang Ayo Kata teman laki saya Ayo kita masuk Dia bilang Iya Iya saya bilang Saya ikuti dia dari belakang Dia dari depan Saya dari belakang Lalu dia jalan Nah Pas kita mau masuk Sebelum itu kan Ada pelayan yang sudah Kasih kita kertas Saya bilang Ini kertas apa Saya bilang begitu Oh itu tata cara ibadah Ambil saja tidak apa-apa Dia bilang begitu Oh ya sudah Saya ambil Nah Ketika saya Sebelum masuk ke pintu gereja Pintu utama itu Jantung saya ini bunyi Duk Duk Terasa kencang sekali Lalu tangan badan saya Ini panas dingin Saya rasa kayak Aduh Kayak gimana itu terasa Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Saya bilang terasa jantung itu Berdebar sangat kuat sekali Lalu Ayo Kata teman laki saya Ayo masuk Dia bilang Ibadah mau dimulai Ayo masuk Nah Kaki ke saya Melangkah pertama Ketika saya sudah masuk Saya merasakan Sesuatu yang lain Dalam diri saya Saya merasakan Kayak kedamaian Yang begitu Yang kayak saya menemukan Diri saya Pernah hilang Tapi saya sudah menemukan Begitu Perasaan pada waktu itu Lalu mata saya Langsung tertuju Di depan Muka Di depan mimbar itu Saya lihat Ada lukisan Lukisan kaca yang besar Sekali Lukisan itu Saya lihat sosok itu Baju yang sama Di mimpi saya Muka yang sama Di mimpi saya Lalu Saya terkagum-kagum Saya bilang Dengan Tama laki saya bilang Saya tunjuk Itu Saya bilang Itu yang datang Di mimpi saya Saya bilang begitu Itu yang datang Di mimpi saya Lalu dia bilang Puji Tuhan Dia bilang begitu Itulah Tuhan Yesus Kristus Dia bilang Itulah Tuhan Orang Kristen Saya bilang begitu Saya terkagum Saya tidak berkedip Sama sekali Saya lihat terus Saya terpukus Lihat dulu Kayak saya masih berdiri Karena belum duduk Lalu teman laki saya bilang Ayo Duduk dulu Dia bilang begitu Ya sudah Saya duduk Saya duduk Kemudian Saya perhatikan Semata saya masih tertuju Kepada itu Lalu ibadah Mau dimulai Ya sudah Saya tenangkan Saya ikuti Itu baru pertama kali Saya masuk gereja Tapi saya sudah merasakan Kayak kedamaian Kayak Hati saya ini Kayak bersuka cita Begitu Saya ikuti Karena saya tidak tahu Tata cara ibadahnya Bagaimana Saya ikuti saja Sampai selesai Acara itu Saya Dalam hati saya Benarkah Tuhan Yesus Tuhan orang Kristen Ini memang datang Kepada saya Saya bilang begitu Lalu kemudian Acara ibadah Sudah selesai Acara ibadah Sudah selesai Kita pulang Kita pulang Ke rumah Lalu saya Berpamitan Sama dia Saya bilang Saya pulang Ke Tangerang dulu Saya bilang begitu Saya pulang ke Kedekokosan saya dulu Saya bilang Oh ya sudah Saya bilang begitu Saya bilang terima kasih Ya nanti Waktu Lain waktu Nanti Kita jumpa lagi Saya bilang Oh ya sudah Lalu saya diantar Dia Diantar untuk Naik ke Ojek Ke stasiun Ya Saya berjalan Singkat waktu Singkat cerita Saya pulang Sampai-sampai Sampai di kosan saya Nah Pada saat Sampai di kosan Saya itu Ya Pada saat Di kosan saya itu Saya kayak Muka saya itu Berseri-seri Begitu Saya sudah Senyum-senyum Sendiri Sampai adik Saya bilang Ih kakak ini Kenapa ya Dia bilang Kok beda Dia bilang begitu Sama saya Apanya yang beda Ya kakak seperti ini Saya bilang begitu Oh ya sudah Ya sudah Saya masuk Ke Dalam ruangan Ke kamar itu Saya masuk Saya berganti Pakai Saya duduk Lalu saya mulai Tangan saya bilang Lagu rohani Ketika tiba-tiba Kata-kata itu muncul Lalu saya buka Di Youtube Saya ketik Lagu rohani Nah Itu saya lakukan Itu sembunyi-sembunyi Saya takut Adik saya Itu Ketahuan Saya takut ketahuan Sama adik saya Saya dapat marah Begitu Nah kemudian Saya sudah rajin Saya sudah coba Sudah Setelah Kejadian Saya selesai pulang Dari gereja itu Timbu rasa Keinginan Tahuan saya yang lebih banyak Tentang Tuhan Yesus Kristus Saya lebih pengen Tahu lagi Tahu lagi Tahu lagi Ya Saya sering bertanya-tanya Terus sama teman laki saya Bagaimana Bagaimana Ya bilang begitu Kadang saya sudah Suka Dengar-dengar lagu rohani Ketika saya dengar lagu rohani Itu saya kayak Aduh Tenang banget Begitu Kayak tenang banget Ya Sudah Kemudian Singkat cerita lagi Saya lakukan Aktifitas saya Kembali Saya lakukan Aktifitas kembali Nah Pada saat itu Adik saya ini Mulai Apa Mulai mencurigai saya Sifat saya yang tidak Biasanya itu Dia kayak Merasa keanehan Pada diri saya Dia bilang Kakak ini kenapa ya Dia bilang begitu Dia bilang begitu Sampai adik saya ini Dia mengeluarkan Kata-kata begini Ya Karena dia sudah tahu Saya berteman Dengan lelaki itu Dia bilang begini Sama saya Kak Dia bilang Hati-hati ya Dia bilang Awas nanti kakak Jangan masuk Agama Kristen Dia bilang Kalau kakak murtad Dia bilang Kakak masuk neraka loh Dia bilang begitu Ketika dia bicara begitu Ekspresi saya Cuma bilang Ya Saya begitu Saya cuma senyum saja Begitu Saya tidak marah Saya cuma senyum saja Saya anggap itu Ah Biasa saja Saya bilang begitu Kemudian Ya Mulai Hari Berganti Ya Sudah hari-hari Begitu Saya kontak Dengan ini Dan ketika saya Cerita dengan Teman laki saya Ketika saya telpon Teman laki-laki saya bilang Oh iya Nanti Desember nih Saya mau pulang ke Ambon loh Dia bilang begitu Karena kampung halamannya Di situ Dia bilang Saya mau pulang ke Ambon loh Dia bilang Saya mau natalan Sama keluarga saya Di sana Dia bilang Lalu tiba-tiba Hati-hati saya bilang begini Saya boleh ikut gak Saya bilang Dia langsung ngutar ucap Kata begitu Saya boleh ikut gak Saya bilang Eh kok kamu mau ikut Dia bilang Boleh saja Tapi Dia bilang begitu Di tempat saya itu Semua itu Tidak ada muslim Dia bilang Semua agama Kristen Semua Dia bilang Nanti kalau kamu ikut Kamu makan bagaimana Kamu minum bagaimana Dia bilang begitu Sedangkan kita berbeda agama Dia bilang begitu Lalu saya bilang Ya tidak jadi masalah Saya bilang Saya mau mengenal Apalagi di tempat sana Di daerah kamu Saya bilang Saya lebih mau mengenal Tuhan Yesus Kristus Saya bilang begitu Lalu dia bilang Eh jangan sampai keluarga kamu Marah sama saya ya Dia bilang begitu Jangan sampai keluarga kamu Marah sama saya ya Dia bilang Nanti mereka menyalahkan saya Saya bilang Tidak Tidak akan Saya bilang Ini pilihan saya Tidak ada yang memaksa Dari siapapun Saya bilang begitu Ya sudah Singkat cerita Kita sudah Disepakat Singkat cerita Hari berganti hari Kemudian Timbul Masalah Dalam hidup saya Ya Timbul problema Tiba-tiba Adik saya Marah-marah Sama saya Tiba-tiba Keluarga saya Marah-marah Sama saya Kemudian Tiba-tiba Teman-teman saya Juga marah-marah Sama saya Aduh Saya bilang begitu Saya kan orangnya Tidak bisa Apa Tidak bisa Kalau dicuekin Sama saudara Sama teman Itu saya tidak bisa Saya merasa sedih sekali Saya merasa Ih orang ini sudah benci saya semua Saya bilang Saya bersendih pada saat itu Saya bilang Saya langsung bilang Aduh Tuhan Saya bilang Ini ada apa lagi Saya bilang Begitu Untuk Menenangkan diri saya Saya Sholat Ya Saya mengaji Biasanya Ketika saya Lagi ada Begitu Saya dekatkan diri Kepada Tuhan Tapi apa Saya tidak merasa Menemukan itu Saya tetap Merasa sedih Saya tetap Merasa Gelisah Saya merasa Putus asa Saya merasa Kayak orang Semua orang itu sudah Benci sama saya Saya bilang begitu Lalu saya punya Saya punya inisiatif Saya punya inisiatif Saya bilang Saya harus perlu Menenangkan diri Saya butuh Penenangan Saya berharap Setujuan saya Oh saya mau pergi ke teman laki saya Saya bisa curhat Supaya dia bisa Mendengar saya Mendengar cerita saya Saya berinisiatif Begitu Kemudian saya Ya sudah Saya pamit sama adik saya Tapi pas ketika saya Mau pamit Mau pergi Adik saya tidak Kasih suara sama saya Dia cuma diam seribu bahasa Sama saya Kayak dia Rasa kebencian Begitu sama saya Lalu kemudian Saya pergi Ya saya pergi Menuju tempat Nyat hati saya Mau curhat Mau menceritakan masalah saya Mau berbagi Begitu Ya Tetapi apa Saya sampai di sana Saya malah Konflik lagi Saya malah Berantem lagi Sama teman laki saya Dia marah-marah Sama saya Lalu dia singgal Kita ribut Bahasa Sehingga Saya punya Aduh Saya bilang Kenapa orang semua ini Bagai ini bersama saya Saya bilang begitu Saya bilang Sudahlah Saya bilang Mungkin Lebih baik saya pergi Sendiri saja Saya bilang Mungkin tidak ada orang Yang bisa mendengar saya Saya bilang begitu Pada saat itu Nah Ketika itu Dia sudah marah-marah Sama saya Saya bilang Ini bukan harapan saya Untuk saya berbagi Ya sudah Saya putuskan Saya pergi Saya mau menghilang Dari mereka-mereka Semua itu Dari adik saya Dari teman saya Dari semua-semuanya Karena saya sudah putus asa Kemudian saya pergi Tujuan saya nih Ah saya bilang Bagi ini Lebih baik saya harus Menemukan tempat Suatu tempat yang bisa Membuat hati saya tenang Pikiran saya tenang Saya bilang begitu Nah Ya sudah Saya Rencana saya Saya akan pergi Ke tempat Adik saya yang nomor 4 Ya Rencana saya mau pergi Ke sana Itu Dia adik saya itu Tempatnya di Batam Rencana saya Ah saya mau pergi Ke sana Saya bilang begitu Lalu kemudian Saya pergi Ya Saya naik kereta Naik kereta Naik kereta Nomor teman laki saya itu Saya blokir Saya tidak mau berhubungan Dengan dia lagi Saya tidak mau Dengan sama-sama Saya mau cuman sendiri saja Nah Ketika saya di dalam kereta Saya merasa sedih Dan keputusan saya sangat besar Ya Lalu saya bilang Begini Aduh Tuhan Saya harus bagaimana Dan ketika itu Saya langsung Mengenggam tangan saya Begini Saya bilang Tuhan Saya tidak tahu Cara berdoa yang baik Itu bagaimana Cuma saya bilang Tuhan Jika Engkau memang Benar-benar memilih saya Ya Memang benar-benar memilih saya Tunjukkan kepada saya Jalan kebenaran Jika memang dia Saya bilang Harapan saya Tunjukkanlah Tapi kalau bukan Tidak Saya bilang Kalau memang Tidak Tuhan Saya bilang Tuhan Yesus Kembalikan saya Kepada orang tua saya Saya bilang Amin Saya bilang begitu Itu kata yang keluar Pada saat itu Saya bilang Lalu Tiba-tiba Di telinga kanan saya Telinga saya Kedua-dua ini Hati saya Langsung ada Suara yang besar-besar Tapi saya lihat Kiri-kanan itu Tidak ada orang Saya duduk sendiri Di bangku itu Lalu yang penumpang lainnya Itu ada di sebelah sana Saya sendiri di bangku Panjang itu Lalu suara itu Berkata begini Buka HP kamu Sekarang Dia bilang begitu Dia bilang begitu Padahal HP itu Saya tidak mau lagi pegang Nomor sudah saya blokir Tapi Buka HP kamu sekarang Kata-kata itu Terdengar jelas Di telinga saya Lalu Sontak saya ambil HP saya Yang berada di sak jaket saya Saya ambil Saya menyalakan HP itu saya nyalakan Nah ketika saya menyalakan HP itu Langsung nomor pacar saya Masuk Dia bilang Kamu di mana Dia bilang Dia merasa khawatir Begitu Dia merasa khawatir Dia bilang Kamu di mana Dia bilang begitu Saya ada di kereta Saya mau pergi Saya bilang Kamu tidak usah lagi Lalu dia bilang Saya minta maaf Saya minta maaf Telah menyakiti kamu Saya minta maaf Sekarang saya mohon Kamu kembali Dia bilang begitu Ketika hati saya Mulai tenang Dan rasa emosi Yang begitu tinggi Tiba-tiba hilang Dan saya putuskan Saya tidak jadi pergi Saya pulang ke kosan saya Nah Saya pulang ke kosan saya Nah Sesam Saya berjalan pulang Ke kosan saya Nah ketika Saat saya Tiba di kosan saya Saya menemukan Adik saya Yang tadi nih Sebelum saya pergi Itu dia marah-marah Gak jelas Kayak benci saya sama saya Tiba-tiba adik saya bilang begini Kakak dari mana Dia pakai muka Yang menangis Kakak dari mana Dia bilang Kakak sudah makan Dia bilang Kakak kemana Saya khawatir Lalu saya berduk Lalu saya pegang Tuhan Yesus Saya bilang Oh Saya bilang Begitu Saya merasa Kayak Memang pernah-pernah Tuhan Yesus itu Hari dalam hidup saya Pada saat itu Dan saya percaya Puji Tuhan Lalu saya bilang Begitu Adik saya Langsung baik Baik sama saya Dan Dia tidak marah-marah lagi Lalu saya bilang Tuhan Terima kasih Saya bilang Engkau telah menolong saya Terima kasih Engkau telah sadarkan adik saya Terima kasih Engkau telah sadarkan orang Yang saya anggap sebagai pengharapan saya Saya bilang Terima kasih Tuhan Saya bilang Begitu Di sana saya Langsung saya rasakan Kedamaian Saya langsung kedamaian Lalu Ketika saya duduk Adik saya langsung bilang Begini sama saya Kak Saya bilang Kata adik saya Saya tidak berhak Menghakimi kehidupan kakak Dia bilang Kakak sudah dewasa Kakak tahu Dia bilang Kakak tahu Apa yang terbaik Buat kakak Dia bilang begitu Adik saya bilang begitu Betapa bahagianya Saya mendengar kata-kata itu Nah yang dari tadinya saya Takut Adik saya Dia mungkin sudah tahu Karena ketika Dia sempat Ada baca WA Dari teman laki saya Dia sempat tahu Lalu lah Dia bilang Dia bilang begitu Kepada saya Singkat cerita Itu Kemudian tepatlah Bulan Desember Ya Desember Sudah ditepatkan Tanggal 17 Desember itu Saya pergi Saya Dan teman laki saya Saya pergi Ke kampungnya Kampung halamannya Daerahnya Saya pergi Kita naik kapal Perjalanan itu 6 hari Kita sampai di sana Waktu itu tanggal 21 Desember Nah ketika sampai di sana Saya disambut oleh keluarganya Dia bilang Nanti kamu kalau lapar Kalau tidak mau makan Kamu makan mie instan saja ya Dia bilang Oh ya sudah Tidak apa-apa Saya makan apa yang ada Saya bilang Saya ikuti Saya bilang begitu Lalu kemudian Berlanjut hari Pas tahap tepat Tanggal 25 Desember Nah tanggal 25 Desember Di sini Di daerah tempat Mereka sudah Siap-siap Sudah menghias-hias Jalan Sudah memberikan Lampu-lampu hias Saya sangat Apjub Saya senang Saya lihat Oh bagus Begitu Nah Tepat ketika Lonceng Jam 12 malam Saya dengar lonceng Gereja Nah Teman-teman Laki saya sudah turun Saya bilang Bagaimana Cara melihat Kelahiran Tuhan Yesus ini Saya bilang Kepada dia Nanti kamu akan Lihat sendiri Dia bilang Bagaimana saya melihatnya Saya bilang Begitu Sama dia Lalu dia bilang Ya nanti kamu akan Lihat sendiri Dia bilang begitu Nah mereka sudah turun semua Mereka sudah turun semua Ke bawah Tinggal saya sendiri Saya di dalam rumah Nah Rumah Tempat teman laki saya itu Ke jalan itu Agak jauh Lalu Mau ke sana juga gelap Tidak ada lampu Ya Tidak ada lampu Ketika saya keluar Saya mau menuju ke bawah Tiba-tiba ada lima bintang Lima bintang menerangi saya Saya perhatikan Ini dari mana asal Saya bilang Saya lihat itu Seperti Itu memang jelas-jelas Seperti bintang Lima bintang itu Menyenangkan saya Lalu saya berjalan Bintang itu menuntun saya Sampai ke jalan besar Dari tempat gelap Itu dia menuntun saya Ke jalan besar Pas saya sampai jalan saya Saya bilang Kamu gak lihat Ada bintang itu di atas saya Tepat laki saya Dia bilang Bintang mana Tidak ada Oh Saya bilang Kok cuma saya yang bisa lihat Ini tandanya apa Saya bilang begitu Lalu Kemudian Sudah kejadian itu Saya bilang Saya dalam hati Saya bicara Ini tertanda apa Apakah Itu yang Tuhan Yesus yang datang Atau apa Saya bilang begitu Nah Dan kemudian Hari berkanti hari Sudah tanggal 25 itu Saya ingat Kita lagi duduk Berduduk Saya lagi duduk ya Duduk berdua Dan ini saya tanya sama Lagi saya bilang begini Kalau mau jadi orang Kristen itu Bagaimana Saya bilang sama dia Kalau mau jadi orang Kristen itu Harus Di baptis Dia bilang Di baptis itu Biar kamu memang benar-benar Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan kamu Sebagai jurus kamu Tapi kamu harus percaya dan yakin Lalu dia bilang Kenapa Kamu Dia bilang Saya masih terdiam Ketika dia tanya begitu Lalu saya bilang Kalau Saya mau di baptis Dia kaget Dia bilang Kamu bicara ini Sadar Atau tidak Dia bilang begini Ya saya sadar Kalau ketika saya mau di baptis Bagaimana Saya bilang Lalu dia bilang Lalu dia bilang Teman laki saya bilang begini Kamu tahu resikonya Dia bilang Saya tidak mau keluarga kamu Membenci saya Dia bilang begitu Tidak mau Tidak Saya bilang Saya mau di baptis Saya bilang Saya mau menerima Tuhan Yesus Kristus Saya mau lebih jauh Mengenal Tuhan Yesus Kristus Itu Saya bilang Saya mau Tuhan Yesus itu menjadi Jurus selamat saya Saya bilang begitu Sama teman laki saya Dia bilang Lalu saya tanya caranya bagaimana Lalu dia tanya berkali-kali sama saya Terus-terus sampai tanya-tanya sama saya Lalu saya tetap Jawaban saya Saya tetap bilang Ya Saya tetap mau Saya mau di baptis Nah Tepatnya Tanggal 30 Desember 2018 Ya Tanggal 30 Desember 2018 Saya di baptis Saya menerima Tuhan Yesus Kristus Dengan hati Saya yang paling dalam Ya Ketika saya di baptis Pendeta menyentuh Saya dipercik dengan air Lalu pendeta bilang Dalam nama Bapak Anah dan Ruh Kudus Saya merasakan sesuatu yang lain Dalam tubuh saya Seakan-akan ada Kedamaian yang masuk ke dalam tubuh saya Pada saat itu Saya bilang Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah menerima saya juga Saya bilang begitu Pada saat itu Nah ketiga Saya sudah merasakan kedamaian Nah Setelah saya di baptis Saya Dikasih Alkitab Ya Oleh pendeta itu Saya dikasih Alkitab Nah Tapi pada saat itu Saya belum berani buka Waktu itu Saya belum berani Saya mau bertanya dulu Caranya buka Alkitab Bagaimana Saya tanya dulu Saya sudah Diajarkan Lalu disana Mulailah Saya belajar Firman Tuhan Secara perlahan-lahan Secara perlahan-lahan Kemudian Saya berpikir Setelah saya di baptis Saya merasa Kedamaian Seutuhnya Saya merasakan Tidak ada Baban Tidak ada masalah Bagi saya Saya pikir begitu Tapi salah Saya salah Ya Ujian datang kepada saya Pada saat itu Ujian datang kepada saya Saat itu Kemudian Mungkin Itu Untuk tahu Iman saya Apakah saya masih Setia atau tidak Ya ujian datang Ya persoalannya Sama Saya dan Teman laki saya itu Kita ada masalah Kita ada masalah Lalu yang membuat Saya putus asa Saya membuat saya Ah saya bilang Sudah Nanti Saya mau pulang Kembali ke Jakarta lagi Saya bilang begitu Saya mau pulang lagi Saya bilang begitu Kan Sudah liburan Sudah selesai Ini Natal sudah Saya mau kembali lagi Ke Jakarta Saya bilang begitu Tetapi Saya bilang begitu Itu mulut saya yang bicara Tapi hati saya tidak mau Saya maunya disini Saya maunya disini Disini Di tempat ini Saya maunya Saya lebih mau mengenal Lebih jauh Tuhan Yesus Tapi mungkin karena saya kesal Saya marah Sehingga saya bilang Ah saya mau pulang Saya bilang begitu Ya Kemudian Setelah itu Ketika Malam Kita Saya Ada Selisih paham Saya ribut Saya bilang Saya Tuhan Saya malam itu Kemudian saya berdoa Sebelum tidur itu Saya berdoa Saya bilang Begini Tuhan Yesus Saya bilang Engkau telah memilih saya Engkau telah menerima saya Saya bilang Jikalau Memang ini jalan saya yang benar Tuhan Yesus tunjukkanlah Tapi jikalau Ini jalan saya yang salah Tuhan Peringatkan saya Saya bilang begitu Amin Sebelum tidur Kemudian saya tidur Ya Ketika saya tidur Saya bermimpi Saya berada di Tengah-tengah jalan Jalan itu Tidak ada pangkal Tidak ada ujung Jalan itu sangat panjang sekali Ya Jalan itu sangat panjang Saya berada di tengah-tengah Saya lihat ke sana Tidak ada Lalu Nah Ketika saya terus berjalan Saya melihat Ada dua orang Di depan itu Dua orang di depan jalan Di pinggir jalan itu Nah Saya ber Orang itu berjubah putih Ya Berjubah putih Mukanya bersinar putih bersih Ya Tinggi besar Lalu Saya niat Saya mau tanya Saya ini lagi di mana Saya bilang begitu kan Saya niat Saya itu mau tanya Saya ini ada di mana Saya bilang begitu Lalu Saya Bicara sama orang itu Tetapi Bicara saya ini Saya bukan pakai Bahasa manusia Bahasanya itu Saya tidak mengerti Bahasa bagaimana Tapi saya mengerti Artinya Pada saat itu Lalu saya bilang begini Apakah Saya bilang Apakah Tuhan Yesus itu Benar-benar memilih saya Saya tanya kepada Sesok satu orang itu Lalu yang satunya bilang Ya Dia bilang begitu Satunya lagi Bicara sama saya Berbahagialah Dia bilang Lukas 6 20 Dia bilang Berbahagialah Langsung saya Sontak kaget Saya kaget bangun Saya bilang Ih Ini pipi apa Saya bilang Dia bilang Lukas Ini Lukas Lukas apa Lukas 6 ini Saya bilang Ini dari mana Saya bilang begitu Kemudian Lalu Begitu Lukas 6 Nah Ketika bangun itu Saya ceritakan Tentang mimpi saya ini Kepada Adek Teman lelaki saya Ini saya ceritakan Tadi saya malah Bermimpi Lalu dia bilang Saya tanya sama dia Emang di Alkitab Karena saya belum Baca Alkitab itu Sampai Ini saya cuman baru Kedepan saya baru Mengenal Lalu saya tanya Emang Di Alkitab itu Ada Ayat yang namanya Lukas Dia bilang Ada kakak Dia bilang Coba kakak lihat Dia bilang Ada Lalu Tolong adek buka Untuk kakak Saya bilang begitu Lalu dia buka Dia baca Saya mendengar Firman itu Kayak Saya bilang Aduh Puji Tuhan Saya mendengar Firman itu Eh Tambah menguatkan Hati Pilihan saya ini Memang Tepat dan benar Saya bilang Tuhan Yesus Memang Juru selamat saya Saya bilang begitu Nah Kemudian setelah Dari mimpi itu Ya saya terus Mulai membaca Membaca Firman Mulai belajar Belajar Dan ketika Bulan Januari Bulan Januari itu Kita Masih musyawarah Kita bilang Saya mau pulang Dia Teman laki saya bilang Saya mau pulang kembali Ke Jakarta Saya bilang Ya sudah Kalau kamu mau kembali Saya mau disini dulu Saya bilang Kok kamu disini dulu Nanti orang tua kamu cari Keluarga kamu cari Dia bilang Tidak saya mau disini dulu Saya mau Mengenal lebih jauh Saya bilang Tentang Tuhan Yesus Saya bilang begitu Nah karena mungkin Ada Dia bilang Pikir tidak mungkin Dia tinggalkan saya juga Lalu dia bilang Ya sudah Kalau begitu Kita sama-sama Tidak kembali Dia bilang Kita sama-sama Tidak kembali Ke Jakarta Dia bilang Lalu nanti kamu disini Mau apa Kerja apa Dia bilang Ya sudah Saya nanti akan coba Melamar di sekolah-sekolah Yang ada di tempat kamu ini Saya bilang begitu Sama dia Lalu dia bilang Oh ya sudah Nah Hari berganti hari Ya Kemudian itu Saya melamar Di sekolah-sekolah Tapi belum Dipanggil juga Saya melamar Di sana Banyak saya melamar Tapi Puji Tuhan Pada Bulan Agustus Itu saya dapat Panggil Di sekolah Satu sekolah Yayasan Kristen Ya Yayasan Kristen Di sini Nah dia menerima Lamaran saya Dan menerima saya Menjadi guru Untuk mengajar di sana Pada saat itu Saya Dipercayakan Mengajar Guru Matematika Makanya saya Mengajar di sana Agustus itu Ya Saya senang Saya bersuka cerita Terima kasih Tuhan Engkau memberikan Kerjaan Buat saya Saya bilang begitu Ya Nah Dan kemudian Pada saat itu Hari pertama Saya masuk kerja Saya masuk di sana Ya Itu adalah hari pertama Saya Saya masuk ke dalam Ruangan kelas Kita perkenalan diri Dulu dengan siswa Ya perkenalan dari saya Saya Nah Ketika saya Berada di dalam Satu kelas Ya Ketika saya berada Dalam satu kelas Lagi saya mau terangkan Materi yang saya mau ajar Tiba-tiba saya dengar Kegaduhan di kelas sebelah Suara ribut Anak-anak murid Ribut suara Teriak-teriak Dia teriak-teriak Terus teriak Dia bilang begitu Lalu saya tanya dengan anak Itu kenapa Saya bilang Lalu ada Satu anak Ibu Ada siswa yang Kesurupan Dia bilang Ada siswa yang kesurupan Dia bilang begitu Kesurupan Saya bilang begitu Oh Iya Saya cuma bilang Oh iya Oh ya sudah Saya bilang Mungkin nanti ada guru yang di sana Yang mau menolong Anak-anak yang kesurupan itu Ada tiga orang pada saat itu Nah kenal ketita itu Saya Saya masih Masih Ber Apa Mau melanjutkan materi saya Ketika tangan saya Mau Nulis begini Di papan tulis Lalu ada suara hati Saya bicara begini Kamu Harus tolong Anak itu Lalu saya Bengong Lalu saya jawab Saya tidak bisa Saya bilang begitu Kamu harus tolong Anak itu Kamu bisa Dia bilang begitu Saya bilang Saya turunkan tangan saya Dan papan tulis Ini siapa yang Bicara Saya bilang begitu Saya lihat Karena tidak ada orang Cuma anak murid Ada fokus lagi Lagi fokus Lagi Mencatat Begitu Saya lihat Lu terus bilang Kamu harus tolong anak itu Sepontan Saya bilang sama siswa saya Di kelas Anak-anak disini dulu Ibu mau ke kelas sebelah dulu Saya bilang begitu Nah Sepontan saya langsung berjalan keluar Saya berjalan keluar Anak-anak itu sudah dibagi Di beberapa ruangan Tiga orang itu dibagi ruangan Karena tidak mungkin Dibuat satu tempat Karena Guru-guru yang disana Takut Nanti akan menular Ke semua-semua siswa Karena itu biasanya Orang disana bilang Setiap tahun Pasti ada seperti itu Dia bilang begitu Guru yang bilang Teman guru saya bilang begitu Lalu saya memberanikan diri Masuk ke dalam ruangan UKS Anak-anak ini teriak-teriak Teriak-teriak Dipegang sama 10 orang Tapi tidak kuat Dia pegang Dia terus merontak-merontak Begitu Dia cuma diam Diam Lalu Saya lihat Saya Pegang Nah Ketika saya Mau masuk Saya pegang Anak itu Kayak dia kasih mata Yang sangat Besar dan merah Begitu Kayak dia marah Begitu sama saya Lalu Saya mau pegang Dia tangkis Lalu Jam tangan saya sebelah kiri Dia tarik Sehingga terputus Dan tangan saya Waktu itu sempat lecet Saya bilang Saya masih Relax Tenang Santai Saya bilang Lalu tiba-tiba Tidak tahu bagaimana Saya tidak punya Kemampuan itu Tapi Karena Suara itu bicara Kamu bisa tolong dia Lalu saya pegang Kepalanya Saya cuma bilang Begini saja Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Saya bilang Apapun yang ada Di dalam tubuh Anak ini Silahkan keluar Saya lepaskan Tangan saya Saya bilang begitu Lalu tiba-tiba Seketika Anak itu langsung lemas Lalu dia sadar Lalu saya kaget Puji Tuhan Puji Tuhan Saya bilang Sampai saya Saya tidak percaya Apa yang saya lakukan Tadi itu Saya tidak percaya Ini benarkah saya Atau bagaimana Tapi Puji Tuhan Saya sudah menolong Anak itu Saya bilang Puji Tuhan Saya bilang Tuhan Inikah karuniamu Saya bilang begitu Lalu teman guru Saya bilang Terima kasih Ibu Nurul Terima kasih Terima kasih Ibu Nurul Ibu itu sudah membantu Kemudian saya pergi Ke ruangan Saya lakukan Sang seperti Yang saya Lakukan tadi Puji Tuhan Ketiga anak itu Langsung ketika Seketika Dia sadar Nah Dan puji Tuhan Saya bilang sekali lagi Selama saya Ada berada di sana Tidak ada Kejadian itu terjadi Terulang lagi Ya Aduh saya bilang Tuhan Yesus Terima kasih Saya bilang Engkau Telah menjadikan saya Penolong Bagi orang lain Saya bilang begitu Tapi pada saat itu Saya cuman Ceritakan Yang tahu itu Cuman di sekolah Sekitar sekolah saja Di sekitar lingkungan Tempat kesehatan Saya tidak cerita Kepada orang lain Saya cuman cerita Kepada Keluarga Nama laki-laki saya Dan laki-laki saya Laki-laki saya saja Itu saya ceritakan Tidak kurang Karena waktu itu Saya takut Nanti jangan sampai Ada orang beranggapan Saya ini Alah Saya takut yang Ada tanggapan negatif Begitu Makanya saya tidak Saya Tidak mau Begitu Nah Kemudian Ya Saya rasakan itu Kayak Begitu Dasyatnya Saya bilang Saya tidak tahu Itu Aduh Saya bilang Puji Tuhan Saya sudah bisa Tolong Anak itu Saya bilang Saya sampai Berpikir Aduh Ini Saya Ini itu Saya bukan Saya bilang Saya bilang Begitu Mungkinkah saya Benarkah saya Saya bilang Tapi sudah Saya yakin dan percaya saja Yang menolong saya tadi itu Tuhan Yesus Kristus Saya bilang Berjalan seiring waktu Saya sudah mulai merasa Kedamaian Saya sudah Mulai merasakan Kesejahtera Saya mulai mendekatkan diri Kepada Tuhan Yesus Setiap hari minggu Saya Pergi ibadah Saya pergi gereja Ya Saya pikir Sudah Kejadian itu Apa namanya Tidak ada ujian lagi Dalam hidup saya Begitu Tidak ada ujian Lagi dalam hidup saya Saya pikir Oh Saya sudah Merasa Saya sudah bilang Saya sudah merasa Damai Tapi Ketika ujian itu Datang pada saya Saya cuma bilang begini Tuhan Yesus Dimanapun aku berada Dimanapun kakiku berbijak Engkau menyertai Dan memberkatiku Saya bilang begitu Ya Puji Tuhan Saya dikuatkan dengan Iman itu Dan Walaupun ujian yang Berulang-ulang Berulang-ulang Datang dalam hidup saya Saya tidak Terpengaruh Kemudian Hari berganti Hari Bulan berganti Bulan Saya terus Rasakan Kedamaian Saya semakin Mendekatkan diri Kepada Tuhan Yesus Saya lebih banyak Membaca firman Kemudian Saya tidak lagi Memikirkan Apa Keinginan Duniawi Saya tidak lagi Berpikir itu Yang saya butuhkan Adalah Keselamatan Saya percaya Tuhan Yesus Kristus Akan menyelamatkan Saya Dan saya juga Percaya Tuhan Yesus Kristus Telah menyediakan Apa yang saya butuhkan Makanya Saya Hidup dengan Damai Saya tidak Terlalu Saya memikirkan Kehidupan duniawi Lagi Sekali lagi Tuhan Yesus Memberikan Memberikan Karunia Kepada saya Pada Malam itu Malam yang Sudah hari berkati Selanjutnya Saya bermimpi Saya bermimpi Saya ini Berada di Berjuta-juta Manusia Saya berdiri Di berjuta-berjuta Manusia Di sana Saya lihat Semua manusia itu Sakit Dan kerasukan setan Saya lihat Itu dalam mimpi saya Itu kerasukan setan Semua Semuanya Begitu Saya hanya berjalan Berjalan saya Saya lihat Karena saya pikir Oh mungkin orang ini Tidak Saya cuma lihat Cuma semua lihat saja Tapi ketika saya sudah berjalan Jauh Ada seseorang Memanggil saya Dia bilang Kamu harus tolong mereka Dia bilang begitu Kamu harus tolong mereka Tanpa pikir panjang Saya balik Ya Dalam mimpi saya itu Saya balik Saya berdiri di tengah-tengah Orang-orang banyak itu Saya lihat di sana Ada orang tua saya Saya lihat di sana Ada keluarga saya Ada teman saya Ada orang-orang yang saya kenal juga di sana Yang sudah kerasukan setan Semua-semuanya Lalu tanpa sadar Saya Mengangkat tangan saya begini Saya angkat tangan saya begini Di tengah-tengah mereka Lalu saya bilang begini Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Saya bilang begitu Sembuhkanlah Saya bilang begitu Saya turunkan tangan saya Seketika itu semua Orang yang ada Itu Sadar semua Lalu saya bilang Puji Tuhan Saya bilang begitu Lalu saya kaget bangun Saya kaget bangun dari mimpi itu Langsung saya berdoa Saya bilang Saya genggam tangan saya Tuhan Yesus Saya bilang Apa arti dalam mimpi saya Kalau memang Tuhan Yesus Telah mempercayakan saya Untuk membantu Semua orang yang membutuhkan Tolong Tuhan Yesus Bantu saya Sertai saya Saya percaya Tuhan Yesus akan mencertai Saya dalam nama Tuhan Yesus Saya bilang Penuhi roh kudus Dalam hidup saya ini Saya bilang Urapi saya Tuhan Yesus Saya bilang Saya bilang begitu Amin Nah Mimpi itu Saya ceritakan kepada Teman lelaki saya Saya ceritakan Lalu teman lelaki saya bilang Puji Tuhan Dia bilang Tuhan Yesus memberikan karunia Kepada kamu Dan kamu harus menolong orang Dia bilang begitu Saya bilang Iya Saya bilang Saya bilang itu Iya Nah Setelah kejadian itu Setelah mimpi itu Ya saya terus menguatkan diri saya Saya terus membaca firman Tuhan Saya terus mempelajari Terus Terus Saya terus Mengisi Kerohanian saya Saya mengisi Roh saya Saya tidak lagi memikir Keinginan Daging Saya tidak memikir itu Karena saya percaya Tuhan Yesus telah menyediakan untuk saya Itu saja yang saya pegang Dan saya ingat Sangat Saya pegang Kuat sekali firman Tuhan Saya bilang Dimanapun kakiku berpijak Engkau menyertai Dan memberkatiku Itu adalah firman Tuhan Yang saya pegang teguh Sampai saat ini Dan saya sangat percaya Kemudian Ya setelah itu Beberapa hari kemudian Ada tetangga saya datang ke rumah Ke rumah Dia sakit Ya Dia sakit Dia sudah berobat kemana-mana Sudah didoakan juga Tetapi sakitnya tidak Hilang Dia masih terus sakit Lalu dia bertanya Lalu dia bertanya kepada Teman Lelaki saya Dia bilang begini Eh apa Saya bisa Saya minta tolong Kakak Nurul itu Untuk berdoa Untuk saya bisa kak Dia bilang begitu Saya bilang Eh dia bilang Ya coba saja nanti bicara Nah Malam itu Dia datang Malam besoknya itu Dia datang Menemui saya Lalu dia bilang begini Eh kakak Tolong saya Dia bilang begitu Ya Dia penyakitnya itu Kayak Penyakit hari-hari Ada hari Begitu Nah Kayak Ya iblis yang menguasai dia Kayak setan yang menguasai dia Begitu Ketika dia kumat penyakit itu Dia tidak sadarkan diri Semulai dia kerasukan Dia bilang begitu Tapi ketika dia sadar Dia sadar Tapi dia sudah Berobat kemana-mana Sudah berdoa Minta berdoa Tapi tidak Tidak ada kesembuhan Lalu dia minta tolong Kepada saya Saya bilang begini sama dia Yang bisa mengobati kamu Itu hanya iman kamu Saya bilang Kalau kamu percaya Dan yakin Tuhan Yesus Akan menyembuhkan kamu Dan Jika kamu memang percaya Kepada Tuhan Yesus Bahwa saya bisa menolong kamu Saya bilang begitu Lalu saya tanya Kamu percaya Iya kakak Saya percaya Dia bilang begitu Ya sudah Kalau percaya Saya akan berdoa untuk kamu Saya percaya Tuhan Yesus Akan menyembuhkan kamu Saya bilang begitu Sama dia Saya ke belakang Saya mengambil air Ya saya mengambil air Saya ambil air itu Saya percaya Itu adalah air kehidupan Ya air yang berasal Dari Tuhan Yesus Kristus Saya ambil air itu Kemudian saya berdoa Saya sembahyang Dan air itu Saya minta Saya berdoa Saya percaya Tuhan Yesus Mengorapi air itu Dan Menjamah air itu Dan memberikan kesembuhan Kepada dia Saya berdoa Setelah saya berdoa Saya Kasih Dia minum Saya bilang Silahkan minum Tapi sebelum Kamu minum Kamu berdoa dulu Saya bilang begitu Iya kakak Dia minum Ya Dia minum Dia minum Sudah Saya bilang Semoga Saya bilang Kamu percaya Tuhan Yesus menyembuhkan kamu Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kamu Saya bilang begitu sama dia Iya kakak Saya percaya Lalu dia bilang Kakak besok saya kembali lagi Saya bilang Ya kalau kamu masih percaya dengan saya Saya mempercaya sama saya Tiga hari berturut-turut Itu dia datang Tiga hari berturut-turut Dia datang Sama Saya memberikan air Saya ambil air Saya berdoa dengan air itu Saya berikan Dia air Dan yang pada hari terakhir itu Saya bilang Begini Tidak ada Kuasa yang lebih tinggi Dari kuasa Tuhan Yesus Kristus Saya bilang begitu saja Saya bilang begitu saja Hanya dalam nama Tuhan Yesus Yang memberi penyembuhan Ya Memberi pertolongan Saya bilang Saya bilang begitu Engkau adalah Penolong yang hebat Saya bilang Penolong yang ajaib Penolong yang dasyat Saya bilang Engkau adalah sumber kehidupan Kami Saya bilang begitu Amin Nah Puji Tuhan Setelah saya berdoa Untuk dia Puji Tuhan Sampai hari ini Dia tidak Sakit lagi Saya tanya Bagaimana adik Tidak kakak Saya Tidak sakit lagi Dia bilang Puji Tuhan Saya bilang Tuhan Yesus Setelah menyembuhkan Kamu Saya bilang Dia bilang Terima kasih kakak Kamu terima kasih Kepada Tuhan Yesus Saya bilang Ucapkan syukur Kepada Tuhan Yesus Dia bilang Karena Dialah Engkau sembuh Saya bilang begitu Iya Ya setelah Semenjak kejadian itu Saya bilang Berat Saya bilang Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jika engkau Memberikan Saya Kesempat Apa Kemampuan Untuk memberi Pertolongan Kepada orang lain Saya akan Lakukan Saya bilang Dengan segenap hati Hanya dalam Namamu Saya bilang Saya bilang Begitu Terus Nah setemenjak kejadian Hal itu Saya terus Terus Iman saya Terus diperkuat Iman saya Kuat Sampai saat ini Saya percaya Tuhan Yesus Adalah Juru Selamat saya Saya percaya itu Karena begitu Dasyat Cara Yang Tuhan Berikan kepada saya Saya percaya Ya Karena Begitu Ajaib Begitu Luar biasa Tuhan Yesus Menjamah saya Menyelamati saya Saya Tidak bisa berkata apa Saya sangat Bersyukur Saya sangat senang Ya Apalagi sekarang Saya Sudah Lebih Kuat iman saya Ya Terima kasih Itulah Kesaksian saya Kesaksian saya Saya berharap Kesaksian saya Ini Disaksikan oleh Semua orang Dan bisa Membuat orang Percaya Bahwa Tuhan Yesus itu Memang benar ada Dan menjadi Teladan Bagi orang yang Percaya Dan saya terima kasih Kepada Pak Yusuf Telah saya memberikan Saya kesempatan Terima kasih Terima kasih Banyak Tuhan selalu Menyertai kita Terima kasih Pak Yusuf Saya kembalikan Kepada Pak Yusuf Haleluya Puji Tuhan Begitu Dasyat Tuhan Yesus Sehingga Kasihnya Dinyatakan Kepada Banyak manusia Dan Tujuan Tuhan Supaya Semua manusia Bisa mengalami Kasihnya Yang ajaib Oleh sebab itu Saya Sebagai hamba Tuhan Mengajak Kepada kita Semua Ayo Buka hati Terima Tuhan Yesus Datang kepada Tuhan Yesus Dari latar belakang Apapun Karena Semua kita Dikasih Tuhan Yesus Kita butuh Pertolongan Tuhan Kita butuh Uluran tangan Tuhan Kita butuh Juru Selamat Kita butuh Mujisat Di dalam hidup ini Kita butuh Kuasa Di dalam hidup ini Kita tidak bisa Hidup sendiri Teman-teman Kita butuh Tuhan Karena dunia ini Terlalu jahat Kenapa dunia jahat Karena dunia ini Dikendalikan setan Itu sebabnya Manusia dari kecil Itu sudah pintar Berbohong Tanpa perlu Diajar Kenapa bisa Seperti itu Karena setan Yang menguasai dunia ini Oleh sebab itu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Turun Untuk menyelamatkan Semua manusia Yang ada di dalam dunia ini Ayo Kita buka hati Kita datang Kepada Tuhan Tuhan Yesus Sangat mengasihi Anda semua Tuhan Yesus Sangat mengasihi Kita semua Saya sebagai Amba Tuhan Saya sangat mengasihi Anda semua Walaupun mungkin Anda berkata Tapi kami benci Anda Tidak masalah Itu tidak penting Karena yang lebih penting Itu adalah Kasih Tuhan Kasih Tuhan adalah Yang menyelamatkan Kasih Tuhan Adalah untuk Supaya kita bisa masuk Dalam kerajaan surga Karena bagaimana mungkin Kita bisa masuk Dalam kerajaan surga Kalau dari kecil saja Kita sudah pintar Berbohong Kita sudah pintar Maki-maki orang Kita sudah pintar Pikiran cabul Kita sudah pintar Sifat munafik Kita sudah suka Bertengkar Pertikaian Persetruan Amarah Fitnah Dengki Bagaimana kita bisa Masuk surga Kalau kita Kalau kita manusia Sudah terbangun Dengan konsep hidup Seperti itu Tidak akan mungkin Sudaraku Mustahil kita bisa Pergi ke surga Hanya dia yang Kudus yang turun Dari surga Yang menyatakan dirinya Mengulurkan tangannya Yang bisa membawa Kita ke surga Karena hanya dia yang kudus Dan itulah yang Terjadi kepada Ibu Nuro Bagaimana kuasa Tuhan Kasih Tuhan Yang sudah menyelamatkan Dia Dan telah dibagi Ya Telah di-share Kepada kita semua Buka hati teman-teman Tuhan Yesus ada Pada saat ini Dan dia siap Menjama hidupmu Ya Program ini Bukan menang-menangan Satu agama Agama itu Tidak penting Dan agama Tidak bisa bawa kita Ke surga Tidak ada satu agama Pun yang bisa bawa Kita ke surga Agama tidak penting Yang penting itu Adalah kasih Tuhan Yang penting Kuasa Tuhan Yang bisa mengubahkan Sifat kita Sifat yang kotor Yang dari kecil Sudah jago berbohong Itu Bagaimana bisa diubahkan Itu hanya Kalau Tuhan hadir Dan turun Di dalam hidup kita Dan kita buka hati Kita terima dia Ya Tuhan Yesus Mengasihi kita semua Ayolah teman-teman Saya juga mengasihi Anda semua Ya Mari buka hati Terima dia Jangan terlambat Karena waktu kita ini singkat Saya barusan tadi dapat kabar Teman dekat Yang dulu cukup dekat Tiba-tiba kena serangan jantung Sudah meninggal Dan sungguh disayangkan Dia pada waktu itu Karena pernikahan Dia meninggalkan Tuhan Yesus Sudaraku Sungguh menyedihkan sekali Ya Karena apa? Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Ada jurus selamat Hanya di dalam Tuhan Yesus Kita bisa selamat Ya Mari teman-teman Saya terus berdoa Ya Saya terus berdoa Terus berdoa Supaya kita semua Bisa diselamatkan Tuhan Karena Pergi ke surga Itu Kenapa kami merindukan Bukan untuk Supaya kekristenan Bertambah personil Bertambah orang Bukan Ya Tidak penting itu Mau KTP semua Mau dirubah jadi Kristen Itu tidak penting Itu tidak penting Sama sekali Yang penting itu adalah Keselamatan dirimu Keselamatan hidupmu Jangan sampai Anda Masuk salah Masuk tempat Karena di dalam Kekekalan Hanya ada dua tempat Surga atau neraka Mari teman-teman Jangan sampai salah pilih Bukan untuk Supaya Supaya KTP Berubah menjadi Kristen semua No Itu tidak penting Sama sekali Ya Kami mengasihi Anda semua Dan Tuhan sangat Mengasihi kita semua Mari buka hati Dan terima dia Oke Sampai jumpa di video selanjutnya